Halo Poe Friends, selamat datang di Poe Traveler Channel. Channel yang memberikan informasi seputar berwisata bersama Anabul. Mulai dari hotel, villa, cottage yang pet friendly, tempat-tempat yang pet friendly, dan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan bersama Anabul. Ikuti perjalanan Poe Traveler bersama kumas si alaskan malamut ke tempat-tempat yang menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info seputar berwisata bersama Anabul. Masih di seputaran Bandung, kali ini Poler jalan-jalan santai di Pet Venture, salah satu wahana di Orchid Forest Cikole yang berlokasi di Genteng, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dari jalan raya Tangkeban Prahu belok kiri ke jalan Cikole, Jaya Giri. Ikuti jalan sampai ketemu gerbang perhutani. Untuk rute detilnya, Poe Friends bisa pakai Google Maps atau Waze diarahkan ke Orchid Forest Cikole. Di sini Poe Friends bilang mau ke Pet Venture, dan hanya bayar tiket perhutani sebesar kalau weekend Rp10.000 per orang, kalau hari biasa Rp7.500 per orang, dan biaya parkir mobil sebesar Rp10.000 per mobil. Bagi pengunjung yang tidak bawa Anabul, langsung bayar tiket masuk Orchid Forest-nya di sini. Tapi kalau yang bawa Anabul, bayar tiket masuknya di pintu masuk Orchid Forest. Dari gerbang perhutani, ikuti jalan sampai ketemu area parkir Orchid Forest. Jalanannya beraspal, tapi agak rusak dengan pemandangan pohon pinus di sepanjang jalan. Sampai area parkir, Poe Friends bebas bisa parkir di mana aja di antara pohon-pohon pinus. Di sini banyak monyet liar, tapi nggak mengganggu kok. Dari area parkir, jalan kaki sekitar 100 meter ke arah pintu masuk Orchid Forest. Nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar ya, kecuali buat Anabul. Bagi pengunjung yang nggak bawa Anabul dan udah beli tiket di gerbang perhutani, bisa langsung masuk ke jalur regular. Sedangkan yang bawa Anabul, beli tiket pet venture-nya di sini. Harga tiketnya itu Rp75.000 untuk satu pet dan satu orang. Untuk orang tambahan dikenakan biaya Rp40.000 per orang. Pengunjung juga dikasih cookbacks ya buat Anabul-nya. Yuk kita mulai jalan santainya. Nah, ini pintu masuk ke pet venture, yaitu jalur khusus panjang kurang lebih 1 km untuk pengunjung yang membawa Anabul, dengan dua checkpoint untuk area playground, di mana Anabul bisa bermain off-list. Kalau di area lain, Anabul harus selalu pakai list ya. Pet Venture merupakan wahana di Orchid Forest yang baru dibuka pada bulan April 2022. Orchid Forest sendiri merupakan taman konservasi anggrek terbesar di Indonesia, yang berada di tengah kawasan hutan lindung pohon pinu seluas 12 hektare. Selain pet venture, banyak juga wahana lainnya, kayak Wood Bridge atau Jembatan Gantung, Orchid House, Orchid Castle, dan lainnya. Serta banyak juga spot-spot foto yang Instagram mogul. Anabul gak boleh masuk ke jalur regular. Kalau Paul Friends mau akses ke jalur regular, Anabul-nya bisa diikat di pet parking, dan diawasi oleh ranger yang selalu standby dan mendampingi selama berada di jalur pet venture. Jalurnya jelas, bersih, dan tertata rapi. Ada tempat duduk untuk beristirahat dan cukup teduh karena banyak pepohonan di sepanjang jalur. Ditambah lagi udaranya yang sejuk, benar-benar nyaman buat jalan-jalan. Jalurnya ada yang rumput dan ada yang pake paving. Banyak toilet juga di sepanjang jalur dan bersih. Kalau Paul Friends mau ke Orchid House, Anabul-nya bisa diikat di pet parking sini nih, dan diawasi oleh ranger. Jalur-nya bisa diikat di pet parking. Nah ini checkpoint 1, area playgroundnya luas, dua tingkat gitu. Ini area off-list sih, tapi karena ada broli, herder resident disini, jadi kumanya gak di off-list. Soalnya waktu kuma mau ngajak kenalan, brolinya langsung mundur gak mau kenalan. Mungkin karena gak pernah ketemu yang modelan kuma kali ya, yang langsung nyosor pengen kenalan. Playgroundnya komplit, ada tunnel, pathhub, pathbridge, dan photobooth. Happy deh kuma main-main disini. Terima kasih telah menonton! Tuh kan kuma masih penasaran. Selagi broli latihan, kumanya ngeliatin aja dari jauh. Pengen latihan bareng kali ya. Yuk lanjut lagi jalan-jalannya. Bagus banget deh pemandangan di sepanjang jalur, hijau dan asri. Katanya bisa piknik juga loh disini, bisa pesan paket pikniknya dari Pine Kitchen. Dengan hawa yang sejuk dan pemandangan yang bagus, benar-benar tempat yang cocok buat refreshing bareng teman dan keluarga. Sekarang poler mau istirahat dulu. Paul French bisa minta tolong ranger buat pesan makanan dari Pine Kitchen. Nah ini menu-nya. Poler pesan bakwan sayur dan siomai. Poler pesan bakwan sayur dan siomai. Lanjut lagi jalan-jalannya. Karena pemandangan sepanjang jalurnya keren, jadi gak berasa capek jalan-jalannya. Nah ini checkpoint 2 area off-list. Ini peraturan off-list-nya, sama sih kayak di checkpoint 1. Playgroundnya gak seluas yang pertama, tapi komplit juga. Ada path hook, path bridge, tunnel, dan area yang lumayan luas buat anabul lari-larian. Oh iya, di setiap checkpoint dan tempat istirahat disediakan air galon buat minum anabul ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lah kok kumahnya gak keluar-keluar? Terima kasih telah menonton! Wah ternyata lagi sibuk galik tanah di dalam tanel. Wah ternyata lagi sibuk galik tanah di dalam tanel. Seneng banget deh bisa lihat kumah bebas lari-larian disini. Terima kasih telah menonton! Setelah puas main lanjut lagi jalan-jalannya. Nah itu Wood Bridge yang ikonik dan estetik, yaitu jembatan gantung yang membentang sepanjang 50 meter. Bisa kok kalau Paul Friends mau coba wahana yang ada di jalur regular? Anabulnya diikat di pad parking dan diawasi oleh ranger. Dan kayaknya ada tiketnya deh untuk masuk ke beberapa wahana tersebut. Terima kasih telah menonton! Yay, akhirnya sampai di ujung jalur. Total waktu tempuh dari awal sampai ujung jalur tuh sekitar 2 jam. Termasuk istirahat, foto-foto, dan main-main di 2 checkpoint. Tapi kalau mau cepat juga bisa sih, tergantung dari Paul Friends aja. Oh iya jalurnya tuh one way. Jadi sampai di ujung jalur balik ke parkirannya naik shuttle yang sudah disediakan. Nah itu jalur regular. Naik shuttle-nya dari sini juga. Menyenangkan banget deh jalan-jalan santai di sini. Cuacanya adem, pemandangannya indah, dan ranger-nya juga ramah-ramah. Terima kasih udah mengikuti keseruan Pauler jalan-jalan di PetVenture. Nantikan terus vlog Paul Traveler menjelajah sekitaran Bandung lainnya ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.